Bentuk kekecewa.an Perwakilan Masyarakat Ormas Gibas, pada hari Senin 16 Januari 2023 di Komplek Perkantoran Kabupaten Tasik Malaya, khususnya kantor Dinas Inspektorat, saat ditemui awak media, USEP, mengungkapkan kekecewa, andi lapangan kepada Dinas Inspektorat, melalaikan sebagai fungsi payung hukum pemerintah tidak berjalan di Kabupaten Tasik Malaya, sedangkan Undang-Undang No. 16 dengan anggaran APBN yang ditransferkan lewat APBD ke rekening Kepala Desa. Semenjak pemerintahan Joko Widodo, hanya Joko Widodo lah yang sertifikan miliaran ke desa-desa, arlokasikan saluran untuk program dana desa et bantuan keuangan, serta seabrek-abrek bantuan, Ujar USEP juga memohon evaluasi anggaran di desa patut diawasi supaya kena sasaran, hakikatnya membantu masyarakat miskin serta kesejahtera, andaripada masyarakat, mengikis kesenjangan sosial dan lain sebagainya, fungsi tugas sebagai inspektorat mengawasi secara langsung serta temuan-temuan secara langsung dilaporkan secara kelompok masyarakat. Masyarakat sendiri atau secara operasional inspektorat secara langsung penyelewengan secara sengaja tak sengaja oleh desa-desa yang tidak tepat sasaran. Satu ipratuktur tidak sesuai perbaikan jalan sampai 500 juta, 500 juta, dari RAP, inspektorat banyak yang nakal perampokan anggaran dari 1.351, 1.351, desa yang ada di lapangan, melibatkan pekerja, an lewat CV, pekerja, annya tidak sesuai yang diharapkan masyarakat cepat rusak. Hasilnya, semoga hasil auden ini bisa didengar oleh petugas serta langsung sidak ke lapangan mana desa-desa yang disebutkan serta ditulis data, ataupun yang tidak didata tatap diawasi. USEP juga bila mana dinas inspektorat tidak mendengarkan aspirasi ini Ormas Gibas akan orasil lagi dengan pasukan lebih banyak lagi. Ujarnya, rapat ini diwakili oleh Aziz Supriyadi sebagai urban satu, dan riban-riban serta tiga ikut dalam musyawarah tersebut dilibatkan perwakilan dari beberapa pengurus sekitar 12 ketua sektor serta OKK. Alhasil dalam musyawarah tersebut Ketua Aziz, akan siap menindak tegas serta turun ke lapangan dikawal oleh perwakilan dari Ormas Gibas sebagai bukti, serta menindak desa-desa yang menyelewengkan anggaran dana desa, serta kepala desa yang arogan semena-mena menyalahi aturan dalam pembangunan yang tidak tepat sasaran serta merugikan masyarakat banyak, Pungkas Aziz. Bawahan inspektor ini tidak berani memeriksa kepala dinas yang telah melakukan korupsi yang ada di kabupaten nasib malaya. Ini yang 15 persen, ini yang 15 persen, tanggung jawab inspektor di mana, tanggung jawab inspektoran di mana. Banyak sekali ini dinas yang anehnya membantu, bukan membantu masyarakat, malah membantu Pak Ade. Jadi bukundal-bukundalnya Pak Bupati, jangan merasa dia yang nyokok, dia yang milih. Tiba situ keadaan depan, memilih Pak Ade Sugianto, sampai ditirikan oleh Ormas-Ormas lain. Karena keputusan kami memilih Bupati nomor dua. Jangan merasa udah menang PNS seenaknya, padahal ngikut lagi dengan Ibu Bupati, lagi dengan Pak Bupati. Apa? Gidilah rakyat bertanggung, mana? Mana? Gidilah rakyat bertanggung, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu lahir dari masyarakat, kita masyarakat hanya sebetulnya mengeluarkan asumsi keinginan masyarakat. Salam Ibas, Salam Ibas, satu komano, modern satu langkah, modern satu langkah, modern satu langkah. Alhamdulillah, dari tadi jam 11 tepat, kami telah menerima aspirasi dari Bapak-Bapak semua. Juga tadi mulai jam setengah satu dari Inspektorat telah menerima di ruangan, kami telah menerima aspirasi, sudah kami catat. Dan terakhirnya, ini kami telah membuat surat pernyataan, Pak, yang berkaitan dengan aspirasi yang tadi disampaikan. Ini surat pernyataan akan saya baca, mohon bisa didengarkan. Surat pernyataan atas penyampaian aspirasi Ormas Kibas Kabupaten Tasikmalaya. Dengan ini, setelah menerima, mendengar, dan mencatat aspirasi dan atau pengaduan dari Ormas Kibas Resot Kabupaten Tasikmalaya, kami, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Demikian surat pernyataan ini dibuat, ditadatangani, yang pertama, saya sendiri, Haji Spriyadi, Irban I, sekaligus PLT Sekretaris. Yang kedua, Pak Wawan Tartiwan dari Irban Khusus. Yang ketiga, Pak Haji Adria Drasah dari Irban II. Juga dari Pak Wakil Ketua, Pak Usep, ini Pak Wakil Ketua dari Kibas. Juga dari Pak Yanto, Pak Kaka, Kibas. Juga tadi Pak Kasubak, Pak Agis juga menandatangani. Jadi surat pernyataan ini akan segera kami tindaklanjuti, Pak. Tadi ada 17 poin yang akan segera kami tindaklanjuti. Terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Tadi Pak Ketua, tolong permohonan sok diperiksa apabila memang tidak terjadi ya. Tanda naon yang jelas dari Inpektorat telah menandatlanjuti. Terima kasih. Selanjutnya, nanti pasti Bapak-Bapak akan pulang. Ini mohon, nanti di jalan. Tolong dijaga kondisi kita, keamanan. Juga Bapak-Bapak bisa berkumpul kembali ke rumah, bertemu dengan ibu, juga yang ibu bisa bertemu dengan suaminya dan anaknya. Mungkin itu pernyataan yang bisa kami sampaikan. Akhir kalang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yang berkaitan tentang penyelenggaraan di desa ya. Ini ada masukan. Ini saya khususnya dari Inpektorat. Terima kasih sekali. Tadi juga sudah ada pertemuan dengan pengwakilan dari Dibas. Kita juga ada Irban 1, saya sendiri. Pak Haji Andri dari Irban 2, Pak Irban khusus. Dari Irban khusus, juga mohon maaf Pak Inpektor tidak bisa menerima. Beliau mewakilkan kepada kami untuk menerima, karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pak Inpektor, yaitu tentang rapat pimpinan. Tadi pernyataannya sudah disampaikan. Apa-apa yang telah ada, yang telah disampaikan, kita tanda tangan bersama, jangan sampai hanya memberikan informasi, tidak bertanggung jawab. Yang menerima pun apabila hanya tidak bertanggung jawaban, kita juga sulit juga. Saya bertirma sekali. Tadi kita Inpektorat dengan Permastibas, saling mengerti, saling memahami juga tujuan kita, tujuan dari Permastibas. Sama juga bahwa untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Pasir Malang. Harapannya bagaimana Pak? Harapannya ke depan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di desa, ini desa juga jangan hanya setelah diawasi, benar, tapi ke depannya juga harus konsekuen. Desanya juga jangan sampai pemeriksaan-pemeriksaan yang telah kita lakukan, hanya sekedar pemeriksaan. Jadi harus berubah, desa itu berubah menuju kebaikan. Jangan yang biasanya, tapi yang seharusnya akan seperti apa. Jangan biasanya, oh biasanya maki ya. Tapi yang harusnya akan seperti apa, kita berubah ke depan. Sehingga kita dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat juga terayomi semua, kepentingannya terayomi semua. Sehingga ekonomi di desa, maupun di kabupaten, seluruh bisa berkira semua. Karena kan di tahun 2023, tahun yang sulit, apabila kita tidak saling bekerjasama, saling apa yang seharusnya dilakukan, tidak dilakukan, akan tujuan dari Pak Presiden, bahwa kita akan menuju ekonomi yang lebih baik, kita akan tidak bergerak. Jadi harus kita saling sama-sama. Intinya langsung disidak Pak ya? Hasil? Hasilnya nanti setelah ini kan, kami akan laporkan kepada Inpector. Tadi kan saya sedulah menonton perjataan, karena kami tidak lanjut segera. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, apabila dalam penyampaian ini, banyak kekurangan, banyak kesalahan kata, tutur kata, ini saya mohon maaf. Semuanya. Pak Saudara Ormas Dibas, kepada Pak Polisi yang telah mengamankan kita, juga kepada media masa, ini yang telah memberitakan, tapi memberitakan yang positif-positif, ya, seharusnya kekurangan.